selamat menikmati yang benar-benar recommended dari kita jadi kita akan merilis sepatu-sepatu terbaik yang keluar di akhir tahun kemarin dan di awal tahun ini nah kira-kira sepatu kalian ada di urutan keberapa ya namun sebelum lanjut jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel kami buat kalian yang sudah subscribe dan lagi nonton video ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih oke gaspol di urutan nomor 8 kita punya sepatu Mizuno Wave Momentum Mid 2 seri pertama ya jadi ini keluaran yang pertama ya sepatu ini memiliki bahan campuran antara serat kain sintetis di bagian depan dan kanvas di bagian tengah warna-warna yang keluar benar-benar mirip dengan warna orinya kemudian sepatu ini juga memiliki bobot yang sangat ringan dan juga kerapihan yang luar biasa bagian depan, bagian belakang, dan bagian samping benar-benar menyerupai dengan yang ori sehingga beberapa pembeli banyak yang tergiur ya karena benar-benar mirip dengan orinya sepatu ini memiliki bobot yang luar biasa sangat ringan sekali ya sehingga enak untuk dipakai untuk outsole-nya sendiri benar-benar mirip dengan ori seperti ada breathing shoes-nya dan memiliki tingkat kelembutan pada karetnya sehingga memiliki daya desit yang cukup tinggi saat dipakai sepatu ini memiliki tingkat kenyamanan yang menurut kami itu ngambang ya jadi tidak terlalu nyaman di kaki saya dan tidak terlalu rekat dengan kaki namun demikian sepatu momentum 2 mid ini memiliki tingkat kelenturan yang cukup tinggi dan luar biasa di urutan ke 7 ada misuno wave momentum 2 yang versi low dan yang seri kedua sepatu misuno ini banyak banget ya keluarannya ada seri 1, seri 2 namun yang seri kedua adalah seri yang cukup bagus ya memiliki karakteristik bahan sama seperti yang terdahulu yaitu campuran antara seratkan sintetis di bagian depan dan kanvas di bagian tengahnya sepatu ini juga memiliki tingkat kerapihan yang lebih rapih daripada yang terdahulu dimana lem lemanya itu tidak terlalu terlihat namun sepatu ini memiliki bahan yang cukup lembek dikarenakan bahan yang digunakan adalah bahan kanvas yang cukup tipis namun sepatu ini juga memiliki midsole yang cukup tebal dan sangat empuk ya outsole dari sepatu ini atau alas bagian bawahnya juga memiliki tingkat kelembutan yang cukup luar biasa memiliki daya desit yang cukup tinggi dan juga memiliki daya rekat atau daya kesetnya yang luar biasa sekali untuk bunyi desitnya sendiri juga cukup mantap kemudian pada saat dipakai sepatu ini memiliki tingkat kenyamanan yang lebih baik daripada seri sebelumnya kemudian memiliki daya lentur yang cukup tinggi juga kelemahan dari sepatu ini adalah sepatu ini memiliki bahan bagian depan yang sangat lembek sehingga pada saat tidak digunakan sepatu ini benar-benar terlihat sangat penyok diurutan ke enam ada sepatu Asic Blast FF ini adalah sepatu rilisan terbaru dari Asic ya sepatu ini memiliki tingkat kerapihan yang sangat luar biasa banget ya boleh dibilang sepatu ini kerapihannya perfecto sekali dari sisi bagian luar ke depan ke dalam dan sisi bagian belakang benar-benar super rapih lem-lemannya bahan dari sepatu ini didominasi oleh kanvas dan campuran sedikit serat kain sintetis bahan dari sepatu ini menyerupai bahan dari sepatu-sepatu futsal dan sepatu sepak bola pada umumnya bagian bawah sepatu dilengkapi dengan plastik keras yang difungsikan sebagai pelindung sepatu untuk bagian bawahnya untuk sisi bagian outsole-nya sepatu ini memiliki karet yang cukup tebal akan tetapi karetnya sangat lembut sehingga menimbulkan suara desit yang cukup tinggi sepatu ini juga dilengkapi dengan rumah kaki yang mana akan membuat kaki kita terasa nyaman pada saat dipakai dan juga memiliki tingkat kelanturan rumah kaki yang cukup baik namun kelemahan dari sepatu ini adalah memiliki bahan yang cukup tipis di bagian depannya sehingga mengkhawatirkan akan mudah robek dan juga sepatu ini cocok untuk karakter kaki yang tapaknya panjang diurutan kelima ada Esik Seka Elite FF sepatu yang keluar di tiap tahunnya dan berbagai macam warna ini masih menjadi unggulan masih menjadi unggulan oleh para pecinta sepatu voli hal ini dikarenakan karena sepatu Seka Elite FF ini pada setiap keluarannya pasti memiliki warna yang berbeda-beda kemudian tingkat kerapihan yang cukup tinggi dan juga memiliki pilihan warna yang sangat banyak bahan dari sepatu ini didominasi oleh serat kain sintetis dan kanvas untuk di sisi bagian dalamnya sepatu ini juga memiliki midsole yang cukup tebal dan empuk sehingga pada saat dipakai kaki kita akan terasa sangat nyaman outsole dari sepatu ini sendiri memiliki kelembutan karet yang cukup lumayan sehingga memiliki daya rekat dan daya desit juga yang cukup baik pada saat dipakai pun sepatu ini memiliki tingkat kenyamanan yang sangat baik di kaki penggunanya sehingga sepatu ini menjadi primadona tersendiri oleh para pecinta sepatu voli di urutan keempat ada Asik Metares sepatu yang keluar di pertengahan tahun lalu menjadi primadona baru bagi para kalangan pecinta sepatu voli brand ambasador yang dibawa oleh Asik yaitu Nishida benar-benar membuat sepatu ini booming dan laku keras di pasaran bahan dari sepatu ini didominasi oleh serat kain sintetis yang tipis yang bercampur dengan plastik di bagian dalamnya serta diselimuti oleh kanvas di beberapa bagian dari segi kerapihan sepatu ini memiliki kerapihan yang tidak terlalu bagus ya karena di setiap spot ada beberapa lem yang masih terlihat keluar bentuk dan model dari sepatu Metares ini benar-benar membuat orang yang melihatnya akan tertarik untuk mencobanya karena memiliki model yang sangat elegan dan berbeda dari sepatu-patu Asik lainnya sepatu Metares premium ini juga memiliki insole yang berbentuk diagonal yang mana insole-nya akan sangat lembut dan empuk pada saat dipakai outsole dari sepatu ini tidak terlalu lembut namun memiliki daya desit dan daya cengkram yang cukup baik kemudian pada saat dipakai sepatu ini juga memiliki tingkat kenyamanan yang sangat tinggi kemudian elegansinya luar biasa sekali pada saat dipakai namun kelemahan dari sepatu ini adalah sepatu ini memiliki bobot yang cukup berat sehingga untuk para pecinta sepatu yang berat ini kurang disukai memiliki midsole yang cukup tebal dan lembut menjadikan sepatu ini sepatu premium yang terbaik diantara yang lainnya namun sepatu ini memiliki harga yang juga cukup tinggi diurutan ketiga ada sepatu asik netburner balistik FF sepatu ini menjadi primadona di kalangan para pecinta sepatu voli dikarenakan sepatu ini memiliki tingkat kerapihan yang super duper perfect alias boleh dibilang sangat sempurna dan juga memiliki harga yang sangat terjangkau kerapihan dari sepatu ini tidak diragukan lagi ya untuk dari sisi luar, sisi dalam dan sisi lainnya itu benar-benar sangat sempurna tidak ada lem-leman yang keluar sedikit pun bahan dari sepatu ini juga lain daripada yang lain didominasi oleh bahan bagian depannya yaitu karet dan sisi bagian tengahnya busa berbalut dengan kain kanvas memiliki midsole yang tebal dan sangat lembut membuat para pecintanya akan sangat nyaman pada saat menggunakannya untuk bagian outsole-nya sendiri sepatu ini tidak terlalu lembut ya akan tetapi memiliki daya cengkram dan daya desit yang sangat luar biasa sekali busa dan insole bagian dalam cukup tebal sehingga pada saat dipakai sepatu ini benar-benar membuat kaki kita terasa sangat nyaman serta memiliki bobot yang cukup ringan sepatu ini adalah sepatu yang sangat cempurna menurut saya selain harganya terjangkau tidak terlalu mahal namun juga memiliki tingkat kerapihan dan tingkat cengkraman dan daya desit yang sangat luar biasa sekali berbeda dari sepatu-sepatu lainnya sepatu ini sangat terjangkau harganya dan memiliki kualitas yang cukup mewah diurutan kedua ada sepatu misuno wave momentum 3 sepatu misuno yang baru-baru dirilis ini menjadikan sepatu ini sepatu terbaik diantara wave momentum lainnya bahan dari sepatu ini didominasi oleh serat kain sintetis yang bertapur atau berlumur dengan kanvas tipis sisi bagian tengahnya memiliki busa yang dilapisi oleh kanvas sisi bagian dalamnya didominasi oleh bahan kanvas outsole dari sepatu ini memiliki outsole yang cukup unik dimana karetnya memiliki karet yang cukup tebal namun sangat lembut sehingga menjadikan sepatu ini mempunyai daya desit dan daya cengkram yang sangat tinggi popot dari sepatu ini sangat ringan sehingga menjadikan sepatu momentum 3 ini adalah sepatu momentum teringan dari seri-seri lainnya insole dari sepatu ini cukup tebal sehingga pada saat dipakai sepatu ini memiliki tingkat kenyamanan dan kelembutan di dalam itu sangat luar biasa sekali sepatu ini boleh dibilang sangat perfect sepatu ini juga memiliki model yang sangat elegan sehingga sepatu ini harusnya akan menjadi primadona bagi para pecinta sepatu voli di urutan pertama ada sepatu asik metares great ori sepatu ini adalah sepatu termahal sepanjang sejarah keluaran sepatu kwe hal ini sebanding dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sepatu ini sepatu ini memiliki bahan campuran antara serat kain sintetis dengan kanvas yang tipis berselimut juga dengan plastik yang cukup tebal sepatu ini memiliki tingkat kerapihan 99,9% sempurna tidak ada cacat dan tidak ada lem yang sedikit pun keluar dari sepatu ini memiliki insole yang cukup tebal dan memiliki outsole yang cukup lembut sepatu ini benar-benar sangat nyaman di kaki dan memiliki daya desit dan daya jangkram yang cukup baik midsole dari sepatu ini juga sangat empuk dan sangat lembut memiliki midsole yang tebal, lembut dan juga empuk membuat sepatu ini benar-benar sangat luar biasa nyaman di kaki pada saat dipakai kaki kita pada saat memakainya benar-benar terasa menginjak busa yang sangat tebal dan sangat nyaman model dan bentuk dari sepatu ini juga memiliki eleganci yang sangat luar biasa berbeda dari sepatu asik lainnya sepatu asik metares ini benar-benar membuat para pecinta sepatu folit jatuh cinta dibuatnya mulai dari kenyamanan, kerapihan dan kemudian model yang sangat elegan pada saat dipakai menjadikan sepatu ini sepatu terbaik untuk saat ini demikian deretan sepatu folit terbaik yang sudah rilis di tahun 2023 dan awal tahun 2024 ini carilah sepatu yang nyaman di kaki dan sesuaikan dengan kantong pribadi Anda oke cukup sekian perjumpaan kita kali ini semoga kalian di rumah sehat selalu, bahagia selalu dan banyak duit selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam soji lover